Intro Longsor yang terjadi di kampung Cimanggu Desa Cihelang Tonggoh Cibadak Kabupaten Sukabumi berusak area persawahan dan irigasi yang mengaliri area persawahan milik warga luas longsor mencapai 600 meter dan tingginya 50 meter akibatnya sejumlah lahan persawahan terancam gagal panen karena terbawa material longsor dan warga pun terancam kekurangan air bersih selain itu sejumlah rumah warga yang berada di atasnya ikut terancam terbawa longsor salah seorang warga mengaku khawatir dan takut terjadi dampak longsor susulan apabila pemerintah belum melakukan perbaikan di lokasi longsoran pasalnya rumahnya dengan lokasi longsor hanya berjarak beberapa meter bukan khawatir lagi saya takut sama anak istri saya tangga gitu takut ke bawahnya takut ke bawah itu kan udah dekat 10 meter kan gak jauh dekat gitu rencananya gimana Pak? mau mengungsi atau tetap bertahan di sini? kalau mengungsi kemana-mana Pak? saya aja di sini aja bertahan dulu? iya bertahan dulu dengan keluarga gitu sementara itu kepala desa Cihlang Tonggoh mengatakan longsor itu akibat tersendatnya saluran air yang berada di atasnya sehingga tidak sanggup menahan resapan air namun pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan karena mengancam sejumlah rumah yang berada di atasnya mungkin kalau dilihat ada di atasnya kan ada rumah dua rumah itu yang mungkin kalau misalnya longsor lagi ya takutnya kalau gak diperbaiki saluran yang ke sini tapi udah ada penanganan dari PO kemarin bahkan udah ada tembusan ke desa bahwa nanti pakai paralon yang besar aja dulu untuk menangani masalah saluran air ini karena diperlukan di sini masyarakat pihaknya menghimbau kepada warga untuk kuas pada terhadap terjadinya longsor susulan hingga saat ini belum ada penanganan pemerintah Kabupaten Sukabumi Budi Setiawan, Bandung TV